Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, hewan ternak sapi kembali berkeliaran di sepanjang jalan di kota Muaratebo, Jambi. Hal itu membuat Satuan Polisi Pamong Prajah mengambil tindakan dengan cara menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di kota Muaratebo pada Rabu 13 Juli 2022. Kasat Pol PP Taufik Haldi menyampaikan penertiban itu memang operasi rutin dan pihaknya sudah berkomitmen bahwa secara periodik pihaknya melakukan operasi penertiban ternak. Dikatakan Taufik pihaknya melakukan penertiban sesuai dengan amanat perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengembangan dan penertiban ternak. Namun dengan alat seadanya, kata Taufik, pihaknya hanya berhasil mengamankan sapi satu ekor, kemudian tiga ekor kambing. Kemudian Taufik menyebut selanjutnya pihaknya masih menunggu pemilik dari hewan ternak tersebut. Nantinya pemilik akan diproses oleh penyidik dan hasil proses itu nanti akan dikenakan denda yang mana ternak kambing didenda 250 ribu rupiah ditambah biaya pemeliharaan per hari 50 ribu rupiah. Sedangkan sapi dan kerbau 500 ribu rupiah ditambah biaya pemeliharaan 50 ribu rupiah. Pihaknya juga menilai kurangnya kesadaran masyarakat dalam beternak dan perlu dibina oleh OPD teknis lainnya. Dirinya menyebut dari hasil pengamanan kemarin sudah ada yang menjemput hewan ternak sapi di kantor Satpol PP Tebo. Berita kedua, ular kobra kembali masuk ke salah satu rumah warga di desa Bedaro Rampak kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Melihat ada ular masuk dalam rumah, Adi Putra salah satu warga Bedaro Rampak langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo. Ular tersebut masuk ke salah satu rumah warga pada Rabu 13 Juli 2022 sekira pukul 00.25 waktu Indonesia Barat. Pendapat laporan tersebut, petugas damkar Kabupaten Tebo langsung ke lokasi untuk mengevakuasi ular berbisa tersebut. Hal itu dibenarkan Zainuddin Abbas, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo pada Rabu 13 Juli 2022. Ular berukuran 1,5 meter tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas dengan alat khusus yang biasa digunakan oleh petugas. Setelah dievakuasi, ular tersebut langsung dilepasliarkan ke alam bebas jauh dari pemukiman warga. Petugas damkar Tebo sudah sering melakukan evakuasi ular. Dugaan sementara ular sering masuk ke dalam rumah disebabkan kurang bersih di sekitaran rumah tersebut. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar untuk menghindari ular membuat sarang. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Siwak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.